Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di akhir bulan Maret Tahun 2022 Nah seperti apa sih yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di akhir bulan Maret Tahun 2022 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan satu dekartu tarot Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di akhir bulan Maret Tahun 2022 Ini Di kartu yang pertama Di sini ada kartu The High Prestige Yang memang menyimpulkan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di fase akhir bulan Maret Tahun 2022 ini Teman-teman Cancer akan dengan mudahnya Menyelesaikan berbagai macam perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang bakalan terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi dengan kata lain Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di akhir bulan Maret Tahun 2022 Teman-teman Cancer akan lebih mampu Akan lebih bisa Menyelesaikan segala bentuk perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi masalah apapun Yang dihadapi oleh teman-teman Cancer Entah itu dalam usaha Dalam pekerjaan Atau dalam beberapa hal yang lainnya Di fase terakhir bulan Maret tahun 2022 Sepertinya teman-teman Cancer Akan diberikan kemudahan Dan juga diberikan jalan keluar Dari setiap permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan ketika teman-teman Cancer Masih menghadapi beberapa perkara Dan juga masih menghadapi Beberapa permasalahan Ya usahakan Jangan terlalu emosional Karena emosi yang ada Itu bisa berpengaruh Kepada kesehatan fisik kamu Marah kamu Bisa pengaruh liver kamu Sedih kamu Bisa mempengaruhi paru-paru kamu Kecemasan yang berlebihan Bisa mempengaruhi Kesehatan asam lambung kamu Dan juga di sisi yang lain Rasa takut kamu Yang terlalu berlebihan Bisa mempengaruhi Kesehatan ginjal kamu Jadi ya situasinya Ditambah lagi Stres yang berlebihan Bisa mempengaruhi Jantung dan juga Otak kamu Jadi ya situasinya Ketika ada masalah Jangan sampai Terlalu kamu biarkan Berlarut-larut dan langsung Berusaha Untuk menemukan solusi Menemukan kunci Dari setiap perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Dan tentu saja Di akhir bulan Maret Tahun 2022 Ada peluang yang baik Ada peluang yang bagus Untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi Jangan sampai Nanti di bulan puasa Teman-teman cancer Membawa Masalah yang harus Kamu selesaikan Di bulan Ramadan Tahun 2022 Jadi ya Jangan sampai Di bulan Ramadan Malah kamu sibuk Menyelesaikan Masalah-masalah yang ada Jadi ya Di fase akhir Bulan Maret Tahun 2022 Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman cancer Kamu harus berupaya Kamu harus berusaha Dengan sebaik-baiknya Untuk menyelesaikan Masalah apapun Yang memang terjadi Di dalam Diri kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Di fase akhir Bulan Maret Tahun 2022 Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Memang kamu bisa Menghargai waktu Yang berkualitas Dengan diri kamu sendiri Jadi ya Dengan kata lain Di fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kamu tidak membuang-buang Waktu Jadi ya Efisiensi Soal waktu Di dalam diri kamu Betul-betul Bisa kamu terapkan Dengan sebaik-baiknya Di dalam kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Jadi ya Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Teman-teman cancer Di fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 Tidak terlalu banyak Membuang waktu Secara sia-sia Dan tentu saja Di fase terakhir Di bulan Maret Tahun 2022 Teman-teman cancer Bisa memprioritaskan Kesehatan fisik Kesehatan mental Dan juga Menjaga kualitas tidur Yang ada di dalam Diri kamu Kenapa Terlalu banyak masalah Yang memang harus Kamu selesaikan Jadi ya Menjaga Kesehatan fisik Kesehatan mental Dan juga kualitas tidur Harus dilakukan Di fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 Ini Dan teman-teman cancer Di fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 Ini juga cukup Percaya Dengan segala bentuk Kemampuan Yang ada di dalam Diri kamu Dan teman-teman cancer Tidak pernah Membandingkan diri kamu Dengan orang lain Kenapa diri kamu Dengan orang lain Itu tidak bisa Dikompare Secara Seutuhnya Dan di sisi yang lain Terhadap hal apapun Terhadap hal apapun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kamu bisa bertanggung jawab Atas segala tindakan Yang ada di dalam Diri kamu Apalagi Dengan keputusan-keputusan Yang ada Di dalam diri kamu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kamu bisa bertanggung jawab Secara seutuhnya Terkait dengan Keputusan apapun Yang ada Di dalam diri kamu Baik dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun di dalam Hal-hal yang lainnya Yang berkaitan erat Dengan keputusan Yang sama dengan Tanggung jawab Di dalam kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Dan kemudian Secara posisi materi Secara posisi rejeki Di akhir bulan Maret Tahun 2022 ini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Memang kamu masih Berada dalam Posisi yang cukup baik Kamu masih berada Dalam posisi Yang bisa saya katakan Cukup lancar Terkait dengan Posisi rejeki kamu Tetapi di sisi yang lain Menjelang bulan puasa Tentu saja Di fase-fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 ini Pasti ada yang namanya Peningkatan-peningkatan Secara posisi Pengeluaran Jadi ya Sebisa mungkin Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kamu harus waspada Dan juga Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa Kondisi pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam Situasi Finansial kamu Jadi ya Tetap cermat Dan juga Harus tetap Berhati-hati Terkait dengan Kondisi Keuangan kamu Karena apa Di fase 7 hari terakhir Di bulan Maret Tahun 2022 Disini saya justru Malah melihat Memang ada Pemasukan Ada kelancaran Secara posisi rezeki Tetapi Di sisi yang lain Teruntuk teman-teman cancer Kamu juga harus Mewaspadai Terkait dengan Beberapa potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang memang Masih bakalan terjadi Di fase Akhir Bulan Maret Tahun 2022 Jadi ya tetap Penting Bagi teman-teman cancer Kamu ada Kewajiban Ada tanggung jawab Dan juga Ada kebutuhan Secara finansial Yang harus kamu Kelola Dan juga Kamu atur Dengan Sebaik-baiknya Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran singkat Yang akan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Di fase terakhir Bulan Maret Tahun 2022 Ini Semoga bisa membantu Menjadi motivasi Dan juga Menjadi referensi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangas Tuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Rahayu Sakung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh